Intro Saya akan sharing mengenai bagaimana jiwa manusia beroperasi, bagaimana jiwa itu bekerja. Gak semua orang dapat pembekalan ini, karena yang mereka tahu hanya aku galau, aku mood swing, lagi gak enak hati, lagi pengen me time, yang kelihatan di permukaan itu badan kita. Badan kita lesu, kuat, wajah kita kelihatan bersemangat, ekspresif, itu yang kelihatan di permukaan. Nah di dasar laut itu ada rohani, rohani saya gak bahas disini, aspek spiritual, aspek rohani saya tidak bahas disini, karena bukan bidang saya. Saya akan bahas tiga komponen yang mereka bertiga menjadi satu istilah yaitu jiwa. Jadi kalau anda mendengar kata jiwa, jiwa itu ada tiga komponen di dalamnya, ada alam bawah sadar, perasaan, dan pikiran. Perasaan, feeling, emotion itu tiga hal yang merujuk pada hal yang sama. Batin, perasaan, emotion, yaitu satu hal yang sama. Pikiran, logika, mindset, ratio itu hal yang sama yaitu pikiran atau mind. Selama ini, pikiranlah yang mengendalikan tubuh. Ayo tangan gerakin dong, ayo tangan buka pintu dong, ayo kaki tendang bola dong, pikiranlah yang menggerakkan tubuh. Tapi ada kalanya, perasaanlah yang menggerakkan tubuh. Aku sayang anakku, pengen peluk, ah ini udah mau kenyang, mendingan berhenti, ah aku mau langsing. Jadi perasaanlah yang menggerakkan kadang-kadang. Nah sekarang kita bicara realitas yang sering terjadi, seringkali pikiran kita gak nyala, perasaanlah yang bermain. Mau marah, marah aja. Pengen apa, langsung dilakukan. Nah ini sebenarnya salah satu ciri ketidakdewasaan. Pengen apa, langsung dilakukan. Mau marah, langsung marah. Nah kita gak menghakimi, kadang kita capek, bisa banget, bisa begitu, bisa, saya pun masih bisa. Kalau tidur kurang, lagi capek, banyak pikiran, pikirannya nge-off, pikirannya lagi cuti. Kalau pikiran lagi cuti, perasaanlah yang main. Saya pun masih bisa begitu, saya tidak menghakimi. Saya bicara realitas, kadang-kadang gak apa-apa, kita bisa begitu. Mau marah, marah, oke manusiawi. Tapi jangan jadikan konsisten. Ada orang yang 1x24 jam, 7 hari seminggu, dia begitu terus mode-nya. Mode-mode-nya selalu begitu. Orang yang gak pernah menunjukkan kesabaran, marah terus. Nah orang yang paling sabar bisa marah, gak apa-apa, tapi sesekali. Nah, ukuran kedewasaan adalah apa yang belum kita lakukan, dicegat dulu di pikiran. Dicegat dulu, difilter dulu. Ini yang gue mau bener gak nih? Dicegat di situ, baru keluar akan dilakukan atau tidak. Nah dari luar ke dalam sebelum masuk ke hati, dicegat juga dari pikiran. Jadi cegatnya dua arah nih, cegat dari luar mau masuk, cegat dari dalam mau keluar. Dari luar, orang fitnah kita, marah-marahin kita, gosipin kita, menunjukkan sikap perilaku yang gak baik ke kita. Sebelum masuk ke hati, dicegat dulu di pikiran. Difilter. Dia tuh gitu kenapa ya? Mungkin dia lagi capek kali. Dia baik ke orangnya, dia pernah baik sama aku, cuman mungkin dia lagi ada masalah. Dia lupa tentang pertemanan kita, sehingga dia anggap aku orang lain. Mungkin dia lagi lupa, mungkin dia lagi capek. Dicegat dulu di pikiran ada pengandaian-pengandaian yang membuat kita gak terluka. Gak masuk ke hati. Nah dari dalam keluar, pengen apa-pengen apa, dicegat dulu di pikiran. Tapi kita gak sempurna. Pas lagi kurang tidur, overloaded pikirannya. Oh itu pikiran sering cuti, sering off istirahat gitu. Tujuan dari sharing ini, ujung-ujungnya supaya kita manajemen jiwa ya. Sekarang saya masuk ke alam bawah sadar. Banyak orang Indonesia belum melek, apa itu alam bawah sadar? Subconscious mind. Dipikir hal klenik, padahal nyata. Contoh, supaya gampang gini lah. Anakmu atau pasanganmu tengah malam ngigau. Nah, kan tentu saja kita gak bisa bilang itu setan dong. Kasian setan sering difitnah. Terus keluar, keluar, keluar dari badan anakku. Setannya ngomong, gue lagi di luar. Katanya setannya, fitnah aja lu. Gak, itu bukan setan. Itu alam bawah sadar. Kalau anak-anak mungkin mainnya belum tuntas, udah disuruh berhenti. Atau habis dimarahin, belum dijelasin. Bapak, ibu, anak-anak itu tetap punya hak untuk kita menjelaskan. Gak boleh yang kita habis marah, udah selesai titik, gak bisa. Tolong menjelaskan. Supaya dia tuntas, dia kelar. Kok kamu gak bisa jelasin, yaudah paling gak. Mama sayang kamu, mama minta maaf ya, papa minta maaf. Minta maaf kepada anak itu ada gunanya. Agar one day dia jadi orang yang mudah minta maaf juga, gak egois. Dan, di alam bawah sadar tertanam bahwa mama masih sayang aku kok. Nah, itu yang kita mau jaga. Karena banyak anak tumbuh kondisi insecure. Mama aja gak sayang aku kok. Aku gak percaya akan ada orang yang bener-bener sayang aku. Sehingga ada wanita yang tumbuh, ada gadis yang bertumbuh jadi wanita dewasa yang gak percaya. Dia insecure. Dia sangat gak percaya suaminya sayang dia. Sehingga bener-bener yang curigaan mulu. Menuduh terus, kamu sama cewek itu kan kamu pasti ada apa-apanya. Dia gak feel secure. Dia gak percaya bahwa suaminya mencintai dia. Karena dunia pertama dia, dia sudah salah persepsikan. Dunia pertama dia sudah menyakiti dia. First love-nya dia sudah menyakiti dia. Ini orang tua dan anak bersifat silang soal first love ya. Bagi kamu yang akan menikah atau sudah punya anak. Kalau engkau punya anak remaja putri. Wahai bapak, engkau first love-nya dia. Engkau seorang ibu, punya remaja putra. Ibu, kamu first love-nya dia. Jangan sampai fail disitu. Usahakanlah. Supaya persepsi dia pada lawan jenis, nanti tidak rusak. Karena kita bicara alam bawah sadar dan perasaan dan pikiran ya. Ada orang yang di sisi perasaan secara sekuat tenaga. Aku pengen sayangin suamiku. Pengen sayangin istriku. Pengen, sumpah, pengen. Yang kata si perasaan. Tapi di alam bawah sadar beda. Di alam bawah sadar ada rekaman. Papaku mengkhianati ibuku kok. Papaku kasar sama aku kok. Aku pengen balas ke laki-laki lain. Nah itu kita pasti gak percaya. Masa sih mas alam bawah sadar sekejam itu. Alam bawah sadar bukan kejam. Tapi dia primitif. Ada orang-orang yang gak seneng melihat orang lain bahagia. Dia bukan jahat. Tapi primitif. Itulah tujuan kita mendekat sama Tuhan. Terus pendidikan harus cukup. Supaya sisi logika kita. Ada adab-adab terisi. Ada adabnya. Ada penjagaan diri. Ada akhlaknya. Tau gak akhlak itu dimana? Di pikiran. Kita menyimpan. Karena pikiran itu tempat memfilter. Nah jadi gini. Kalau kita melihat psikologi enak. Ada orang-orang yang dia gak seneng melihat kita bahagia. Kita bukannya malah benci. Kita malah kasihan. Ini orang nih alam bawah sadarnya ada sesuatu nih. Dia mungkin di masa kecil kurang bahagia. Tanpa sadar dia gak bisa melihat orang lain bahagia. Kayak iri gitu. Subconscious envy. Subconscious envy. Kecemburuan di taraf alam bawah sadar. Itu manusiawi. Tapi kita-kita yang manusia ini akan mengatasi rasa-rasa manusiawi itu. Makanya punya anak memang jarak umur jangan deket-deket. Subconscious envy itu ada. Banyak keanehan pada alam bawah sadar. Yang hari ini kita akan tuntaskan melalui terapi hari ini. Maka nanti waktu terapi berlangsung Anda tuh akan nangis-nangis. Keluar tangis-tangisan yang Anda mungkin bingung. Anda mungkin bingung. Kok aku nangis ya? Tapi gak ingat apa-apa. Kok pulau air mata? Tapi aku gak ingat siapa-siapa. Gak teringat suatu momen apa. Tapi kok nangis. Itu biasanya luka yang sudah purba. Waktu balita lihat papa mama berantem. Udah lampau, udah lama banget. Yang orang bilang waktu menyembuhkan sebenarnya tidak. Penggelam sebenarnya. Gak hilang. Jadi nanti waktu terapi berlangsung Anda nangis-nangis. Jangan merasa kayaknya goib deh ini. Kok aku nangis-nangis mulu gak ingin gak apa-apa. Jangan-jangan praktek perdukunan nih. Gue pulang ah gitu. Jangan salah paham. Itu semua alam bawah sadar. Yang kapan-kapan sebenarnya akan muncul juga. Anda lagi di kafe, di kafetaria, di kantin, nongkrong. Loh kok pengen nangis ya? Ada apa sih? Gak apa-apa kok pengen nangis? Ya itu alam bawah sadar. Ada PR-PR yang gak kelar. Ada sedih-sedih yang harusnya dulunya keluar. Tapi gak dikeluarin. Karena kita berada pada kultur yang jangan nangis. Gak boleh cengeng. Anak laki-laki gak boleh nangis. Mengapa KDRT paling banyak terjadi dari suami ke istrinya? Bukan sebaliknya. Yang sebaliknya juga ada. Ada. Kenapa lebih banyak laki-laki kepada istrinya? Karena laki-laki banyak mengalami ketidakadilan secara kultural. Laki-laki gak boleh nangis. Gak boleh cengeng. Jadi PR-nya banyak banget di alam bawah sadar. Saya selalu ngomong. Laki-laki sebelum menikah wajib terapi dulu. Jangan main-main. Jangan gimana nanti. Kalau kamu gak terapi. Anakmu, istrimu jadi samsak. Wajib terapi dulu. Saya gak sentimen sama pria kasar. Ada klien-klien kami pria kasar tapi rendah hati. Hebat loh. Kasar tapi rendah hati. Mas aku tuh aku kasar. Aku mau diterapi. Wih. Saya empat jempol deh. Orang gitu ada. Saya tahu gak ada orang yang mau kasar kok. Di hatinya dia tahu kok dia butuh di tolong. Cuma dia terlalu gengsi aja gitu. Sekarang kita kembali ke topik bagaimana jiwa bekerja. Pikiran itu yang selalu ingin men-skenariokan. Harusnya aku tampak baik. Aku harus jaga image dong. Aku gak boleh kata sedih. Aku harus ngerjain ini itu. Aku banyak planning. Aku harus bikin ini bikin itu. Strateginya begini. Nah itu pikiran tuh. Pikiran yang selalu frontliner. Resepsionis di lobby kita. Lobbynya tuh badan. Resepsionisnya tuh pikiran. Nah agak ke ruang tamu sedikit. Nah itu perasaan. Ke gudang, ke dapur. Nah itu alam bawah sadar. Nah seringkali kalau kita bertemu ke rumah orang. Kadang-kadang ada bau-bau sesuatu. Kita kan gak berani ngomong. Nah bau itu mungkin dari gudang. Bau itu mungkin dari dapur. Di Indonesia masih kurang melik psikologi. Kalau ada apa-apa. Gak enak di badan atau di pikiran. Gak mood atau apa. Selalu berpikirnya. Kayaknya aku kurang jalan-jalan deh. Aku udah lama gak ke Bali. Kayaknya aku udah lama gak kulineran deh. Selalu mainnya di permukaan. Kurang jalan-jalan. Kurang kulineran. Kurang happy-happy. Padahal bukan happy-happy. Itu bersenang-senang. Beda loh senang sama bahagia. Anda ke Eropa. Saya jamin itu hanya kesenangan. Bohong kok Anda bilang itu kebahagiaan. Gak percaya. Kita buktikan yuk. Anda punya masalah sama pasangan. Pergilah ke Eropa. Anda katakan itu bahagia kan. Oke. Pulang ke sini. Gimana? Masih ada yang ganjel. Itu bukan kebahagiaan tapi kesenangan. Sebenarnya bahagia yang sesungguhnya. Kalau dalam sudut pandang psikologi itu bongkar muatan. Uh kok alam bawah sadar udah di detox. Ya ampun. Anda minum air putih pun udah bahagia banget. Di rumah aja cukup gak pengen keluar-keluar. Gak ada yang sanggup menggoda Anda tuh keluar. Ada pameran apa. Ada diskon apa. Anda betah enak di rumah gitu loh. Hanya fogging yang buat Anda keluar gitu. Gak keluar dari hati gue. Sekarang kita spesifik soal alam bawah sadar ya. Kita itu selalu ada dualisme. Di dalam diri kita ada sisi sabar. Ada sisi tidak sabar. Itu pasti ada. Bohong ada orang yang sabar 100%. Tidak. Di sisi kita. Dalam diri kita pasti ada diri yang murah hati. Ada diri yang pelit. Pasti ada. Cuman kita pilih mau menangkan yang mana. Seberani-beraninya Anda pasti diri takut ada. Diri mindernya ada. Gak ada yang berani 100%. Nah. Kita harus sering melakukan percakapan-percakapan sama diri kita sendiri. Untuk mendamaikan alam bawah sadar. Contoh. Ada orang dalam pernikahan. Dia sisi lemahnya berkata. Aku capek dengan pernikahan ini. Aku tuh gak bahagia. Kamu tuh gak saling cinta. Ini dipaksakan. Aku gak ada rasa sama dia. Aku pengen ketemu seseorang yang sayangin aku yang hangat. Yang bisa perhatiin aku. Pasanganku ini kaku banget. Kaku banget. Aku pengen cari seorang yang hangat. Nah itu kan sisi lemah. Sisi primitif kita. Nah Anda harus bercakap-cakap self-talk kepada diri Anda yang lemah. Saya sering bercakap-cakap begini. Wahai diriku. Oke. Maunya gimana? Andai pun ya kamu cerai. Cari yang lain lagi yang bisa hangat sama kamu. Kamu yakin hangatnya dia itu akan terus-menerus sampai tua. Di bumi ini gak ada kehangatan yang kekal. Tidak ada. Siang dan malam aja gantian datangnya. Jangan salah harap ya diriku. Aku ngerti. Aku gak menghakimi kamu ya diriku. Ya gak apa-apa. Kamu pengen orang yang perhatian sama kamu. Oke gak apa-apa. Tapi apakah misalkan kamu nikah lagi. Oke lah dapet cowok yang hangat. Dapet cewek yang hangat. Tapi apakah dia gak ada kekurangan lain yang membuat kamu menderita. Jangan-jangan nanti cuma ganti jenis penderitaan doang. Dapet yang hangat. Eh. Kamu akan menderita dalam hal yang lain. Alam bawah sadar itu dalang. Kalau kita nonton video-video di IG, di TikTok kan ada back sound. Alam bawah sadar itu latarnya tuh. Dia akan memberi warna pada perasaan dan pikiran. Alam bawah sadar kalau bongkar gudang. Keluarin emosi-emosi terpendam. Perasaan jadi enteng. Gak ada yang mengintimidasi. Kenapa saya bilang intimidasi begini loh. Banyak orang sebenarnya sayang sama pasangannya. Sayang banget. Tapi di alam bawah sadarnya ada sentimen. Kepada seseorang di masa lalu. Tapi dikait-kaitkan kepada yang sekarang. Kita kan emang gitu tuh. Sebelnya mas siapa, tumpahnya ke siapa. Emang gitu kita tuh. Keselnya mas siapa, jaman kapan-kapan. Eh tumpahnya ke orang yang terkini yang bisa kita temui. Emang gitu. Jadi marahmu kepada anakmu. Bobotnya itu gak murni untuk dia semua loh. Marahnya sepuluh kepada anak. Mungkin salah anakmu cuma dua. Tapi delapannya itu untuk mertua sebenarnya. Untuk mantan. Untuk siapa. Dan kolektor. Jadi ini sebagai hiburan juga. Ketika istri atau suamimu sama kamu galak banget. Kamu menghibur diri aja. Istriku tuh sebenarnya baik. Suamiku tuh sebenarnya baik. Dia gak murni marah sama aku kok. Dia marah sama seseorang di masa lalunya. Ya sudahlah. Apa boleh buat sebagai pasangan kan. Aku juga harus jadi tong sampah. Agak nolong kalau anda punya kesadaran gitu. Dan diomongin, di self-talkkan. Apalagi ya kalau misalkan istri mau lagi marah. Kamu pegang lengannya dua-dua. Sayang aku tau kok. Kamu gak murni marah sama aku kan. Aku ngerti. Semoga aku bisa bahagikan kamu kan. Udah meleleh malu pergi ya. Atau dia minta dipeluk. Kita jadi insan yang gak pernah marah lagi juga gak mungkin sih. Naluri untuk marah. Naluri untuk sedih itu gak bisa di uninstall. Gak bisa. Oke baik demikian ya. Kita akan mulai training ini. Kita akan menikmati terapi-terapi psikologis. Tiga jam ke depan. HPnya mohon di silent. Kuatnya pas lagi tenang-tenangnya. Husuk-husuknya terapi. Ada ringtone cucu Rowo gitu.